Suami orang yang parnoan apa? Justru The other way around? Justru suami gue tuh orang yang paling parno gitu Misalkan kayak, eh orang yang paling parno Orang yang paling gak parno gitu, yang paling tenang Misalkan gue kayak Yang nih gue kayaknya sumeng deh Terus dia pegang, gak kayaknya lo belum mandi Lo mandi aja, kurang ajar kan Nek bentar ya, gue potong nih Itu namanya hipokondria Jadi ada boh, secara psikologis itu ada Hipokondria itu adalah orang yang Ntar disini dia diem nih, gue mau iwet Terus sahabat gue di radio sekalang gitu Kenapa lo megang-megang, ada benjolan Dicari-cari Nek Dicari-cari ketakutan sendirian Itu namanya hipokondria Dulu lo eike juga gitu Nek Terus paling bahaya kalo lo browsing Bukan lagi, bukan lagi Self-diagnose semua orang Nah, maksud gue gini loh Karena sekarang informasi gampang banget Semua orang pasti pegang handphone Lo ngerasain sesuatu Lo masukin dong Lo masuk-masukin aja, lo jadi dokter-dokteran sendiri Bener-bener Which is make it worse